Hai, welcome back to my youtube channel Seperti judul yang kalian baca hari ini kita akan membahas Kenapa sih bisa ada tagihan pump yang melonjak drastis Bahkan aku pernah sampai 2 juta rupiah Dan aku stress gitu ya, padahal waktu itu aku baru married Nah, di video kali ini aku akan me-warning kalian Buat teman-teman yang baru married atau baru berkeluarga Atau baru beli rumah yang di KPR Terus teman-teman gak langsung memperhatikan hal-hal detail ini Sehingga saat teman-teman udah pasang pump di rumah One day in the future teman-teman akan nemuin kalau tagihan pump kalian berjuta rupiah Dan kan akan stress How could this happen? Nah, di video kali ini aku mau me-warning kalian Sekaligus mengasih kalian antisipasi-antisipasi apa sih Yang harus kita lakukan ketika kita habis beli rumah di KPR Oke, sebelumnya Kenalin nama aku Judit Dan di Youtube channel ini Kalian akan menemukan banyak banget informasi Tentang bagaimana cara kita mengelola uang kita Supaya apa sih? Supaya kita generasi muda jadi lebih pijak lagi Mengatur keuangan kita Yes Pengalaman ini aku dapet di tahun 2019 Ceritanya waktu itu suamiku baru beli rumah 5 tahun yang lalu Jadi dari 2019 hitung 5 tahun mundur ya Berarti kan 2014 dia beli rumah di kawasan Bekasi Yang rumahnya kami tempatin sekarang Nah, setelah itu tidak ditempati lama gitu Jadi hanya dibayar aja angsurannya Lalu ketika kami sudah siap untuk married Terjadilah yang namanya renovasi rumah Di tahun 2018 Berarti tahun 2018 baru dipasang tuh PAM Setelah itu, setelah sudah dipasang Tidak langsung kita tempatin Karena kita tempatinnya itu sekitar 6-7 bulan kemudian Di 2019 bulan Juni gitu Nah, bulan Juni gak ada masalah gitu Bayar tagihan PAM kami tuh normal gitu Nah, abis itu Juli, Agustus Itu gak ada masalah Sampai akhirnya sekitar bulan Oktober Kalau gak salah Oktober November tahun 2019 Kita nungguin tagihan air kami itu sampai 2 juta rupiah Aku tuh shock Ya ampun ini kenapa gitu kan Kok bisa sih 2 juta gitu Karena tadinya aku tuh di rumah Pas lagi di rumah mama tuh gak terlalu mikirin Yang kayak tagihan air berapa Gak terlalu yang musingin Yaudah bayar aja Dan gak pernah lewat dari 200 ribu Kan ini sampai 2 juta stress dong Bingung Akhirnya aku mutusin untuk datengin Kantor PAM Bekasi Nah, habis itu aku tanya lah sama mereka Pak, ini kenapa ya kok kasnya bisa sampai 2 juta Nah, ini yang mau aku bocorin ke kalian Supaya kalian tidak mengalami apa yang aku alami Dia bilang gini Oh, yaudah sebentar ya saya cek Setelah dicek Ternyata ada bocor di toren aku Nah, pas dia bocor Jadi airnya itu tidak bisa berhenti otomatis gitu loh Jadi otomatis tutupnya itu enggak Blue bear-blue bear terus Oke, kita ngerti lah ya bagian toren itu Tapi kenapa bisa sampai 2 juta pak Emang berapa banyak gitu kan Air yang keluar dalam 1 bulan Dan ternyata setelah diselidiki adalah Dari pemasangan PAM itu Ke berikutnya Itu sudah terjadi Pembayaran gitu Tapi aku karena tidak tahu Sejak pemasangan PAM Itu sebenarnya udah harus bayar Minimal bayarnya itu adalah Sesuai dengan tarif PAM yang berlaku di tiap daerah Istilahnya dia bayar administrasinya gitu Kalau nggak dipakai tetap harus ada bayarannya Gitu Dan itu terakumulasi Sehingga melonjaklah harga PAM itu Gitu teman-teman Aku bisa bener-bener warning teman-teman Supaya hati-hati banget Untuk yang namanya Pasang PAM Terus langsung dipantau berapa Yang harus dibayar setiap bulannya Jadi jangan berpikir ketika kita udah Pasang PAM Terus kita nggak pakai ini ceritanya ya Itu kita nggak bayar Jangan berpikir seperti itu Karena bisa aja one day dia terakumulasi Dan teman-teman kaget Ternyata udah berbulan-bulan Apalagi biaya tagihan PAM itu Berdasarkan kota teman-teman Aku udah lihat Tagihan air per meter kubik Yang diberikan di daerah Bekasi sama Jakarta Itu beda jauh Jadi teman-teman harus hati-hati Beli KPR rumah di mana Supaya tahu juga Berapakah biaya air per meter kubik Yang dibebankan di daerah itu Nah setelah itu aku datengin tempatnya Dia udah jelasin Oh ibu ini karena terakumulasi nih Terus waktu itu orang PAM dateng ke rumah ibu Tapi nggak ada orang di rumah Terus aku bilang dong Iya-iya lah mas orang kami baru married Bulan Juni gitu kan Terus iya bu itu dia Kenapa jadi orang PAMnya tuh Membebankannya tuh Seharga normal aja Per 10 kubik gitu kan Terus juga terakumulasi gitu Oh gitu ya Aduh disitu aku bener-bener stress Terusnya aku bilang gini ya Pak Gimana ya Pak Kami tuh bener-bener Nggak tahu kalau sampai segininya gitu Terus gimana kalau kami minta keringanan biaya gitu kan Jujur waktu itu aku minta keringanan biaya Datengin kantor PAM yang ada di Bekasi Terus mereka bilang sih Bisa sih ibu Saya akan coba ajukan ya Aku tuh take time sekitar 2 minggu gitu Terus juga bisa diurus pengurangannya Karena bersyukurnya rumah kami tuh termasuk rumah subsidi Jadi Ya istilahnya bukan orang kaya-kaya banget lah gitu Akhirnya setelah diurus Pengurangan biayanya Jadilah kami bayar hanya 1 juta sekian gitu 1 juta sekian Cuman tentu juga ya stress ya 1 juta sekian gitu Karena memang nggak biasa aku bayar air tuh sejuta-jutaan Gitu sih teman-teman Itu yang harus benar-benar teman-teman perhatikan Ketika udah beli rumah Apalagi KPR Dan tidak ditinggali Biasanya ini masalah untuk yang tidak ditinggali justru ya Itu tagihannya bisa terakumulasi Sehingga 1 day teman-teman akan ditagih Billnya Blue duck semuanya Jadi mendingan langsung diurus Ditanyain Dipastikan gitu ya Meteran airnya berapa duit Gitu teman-teman Oh iya ada juga teman aku yang pernah cerita sama aku Tapi ini posisinya dia ngontrak Ngontrak di rumah orang One day dia biaya tagihan pumpnya itu Tiba-tiba melonjak drastis gitu kan Padahal selama dia bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga Ngontrak disitu kayak biasa aja gitu harganya gitu kan Ternyata waktu itu sampai nyentuh angka 800 sekian gitu kan Nah dia datengin juga kantor pumpnya Terus dia bilang Ternyata ini juga ada akumulasi dari biaya-biaya dahulu yang tidak dilaporkan Atau tidak terlaporkan Biasanya dikarenakan ketika orang pump dateng untuk nyatet-nyatet Menurut aku please banget Kalau ada kalian yang orang pump yang denger Ini tuh udah gak jamannya lagi sih menurut aku Untuk catet-catet kayak gitu Kenapa masih ada yang kayak gitu Untung aja aku tuh full time di rumah Kalau yang enggak kan kayak Ya sih kita punya papannya ya Punya papan Tau gak sih kalau kita beli dimanapun gitu ya Ada papan pump Kita bisa nulis meteran airnya Jadi kalau orangnya dateng tinggal liat aja disitu bisa sih Bisa Cuman kayak Come on Bukan waktunya lagi gitu sih Ini curhat sedikit ya Nah balik lagi ke topik yang tadi Nah akhirnya Dia dateng ke kantor pumpnya Terus dia bilang sama orang pumpnya Dan orang pumpnya bilang Ya ini ada bil yang terakumulasi dan tidak terbayar Dan dulu-dulu kala Akhirnya dia minta Sama orang yang punya rumah itu Untuk bagi dua lah biayanya Kan gak semuanya dia yang keluarin duit Gitu sih Itu cerita dari aku Kalian yang sedang bermasalah pumpnya Mungkin bisa datengin kantor pump terdekat Dan minta solusi gimana Bilang aja pasti gak punya duit segitu banyak ya Gimana gitu kan Siapa tau ada penangguhan-penangguhan dari pihak mereka Sekian informasi dari aku Thank you for watching Keep in touch Please Comment, like, comment, dan subscribe Kalau kamu suka channel ini Supaya kita bisa keep in touch terus-terusan Terus kalau misalnya ada masalah apa-apa Boleh komen Boleh ngobrol di kolom komen Thank you for watching See you on my next video God bless you all Bye-bye Mwah